ini paling minim 2 juta paling minim 2 juta ini kalau boleh tahu omset sehari berapa? kalau omset sih gak menentu sih paling tinggi berapa? ini paling 2,5 juta sampai 3 2,5 juta sampai 3? dalamnya belum terekspor gak? masih penasaran gak? buka dari jam berapa? buka dari jam 10 mas sampai jam berapa tuh? sampai malam jam 9 malam 9 malam? iya paling malam ini selain babso ada apa lagi pak menu nya? ada mie ayam ada mie ayam juga ya? iya ini kalau boleh tahu omset sehari berapa? kalau omset sih gak menentu sih paling tinggi berapa? paling tinggi paling 2,5 juta sampai 3 juta 2,5 juta sampai 3 juta? iya yang pedus yang ini? yang di sobek iya nah di sobek udah ringan juga pak iya baksa tumpeng itu apa sih pak? baksa tumpeng 15 oh baksa tumpeng 15 iya kurang 12 telur 13 berarti lengkap nih pak ya? lengkap mengerti tangan 15 berarti tadi omsetnya paling tinggi 2,5 juta sampai 3 juta pak ya? iya kalau sehari-hari berapa tuh? sehari-hari ya paling biasa lah omsetnya gitu sehari-hari paling paling minim 2 juta paling minim 2 juta? iya ini doktor harganya sekecil dari 10 ribu sampai 23 ribu ini saya lihat di depan ada online juga pak ya? ada oh ada iya ada go food sama apa tuh? go food sama Grab go food sama Grab? iya kalau Shopee? Shopee belum masuk oh Shopee belum masuk ini sambel apa ya? iya ini sambelnya ini kalau best seller yang mana tuh pak? yang paling orang suka ya best seller? yang biasanya yang urat oh yang urat ya? ini bakso tumpeng kayak kerucut gitu pak ya? iya pakai apa tuh buat ini? ada cetakannya ini oh ada cetakannya ya? ada cetakan cetakan tumpeng tapi kecil dari aluminium aluminium oke cuy jadi ini di daerah kantor kelurahan paduarenan guys pokoknya tuh di deket sdst gitu gak jauh lah dan tempatnya strategis dan adem guys oke guys balik lagi bersama gue di channel lupur kepada konten kali ini ini konten paling spesial guys kenapa spesial? karena gue beli bakso kerucut guys wah bakso nya kaya tuh ya guys ya guys gue tusuk guys ya bakso kerucut guys lumayan gede hampir segenggeman tangan gue segini tuh harganya 15 ribu guys 15 ribu kalian dapet bakso bakso kerucut ini guys kalian dapet dapet bakso kerucut sama bakso kecil-kecil guys sama tetelan juga aduh sorry guys tumpah oke tanpa lama-lama langsung aja kita icip guys ya tadi kuahnya sebagian gue buang sedikit guys soalnya gue gak terus suka kuah guys kita cuman dulu ya bakso kecilnya ya hmm wah makan coy hmm 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 memang enak ciri teksturnya tuh kenyal kenyal-kenyal kenyal-kenyal bakso gitu guys hmm cukup unik rasanya jadi tuh lada lada hitam itu lumayan kerasa guys jadi kayak anget ya tenggorokan guys ya dapet tetelan juga hmm tetelan guys siapa disini yang suka tetelan guys komen guys ya cikan hmm nah ini guys gue penasaran banget guys ini bakso kerucut kayak topilan tahun guys ya hmm kayak topilan tahun guys oke kita lama-lama langsung jadi kita cobain makan coy hmm hmm dalamnya belum belum terekspor guys dalamnya masih penasaran gue dalam apa sih oh ya kita belah aja guys ya kita belah gue penasaran guys dalamnya apa ya kok kok ada orang yang bakso tuh wucut guys oh dalamnya kayak bakso beranak guys hmm guys gue dalamnya kayak bakso beranak guys ya hmm jadi ada bakso kecil ada urat juga sama telur puyuh guys udah sih guys bakso ini ini kita santap lagi ya hmm 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 lumayan banyak isinya ini padat kok padat banget berat bakso nya guys hmm untuk bakso nya bakso gede nya gurih penyel juga hmm gue pegang aja guys ya ini minyak guys ini minyak guys habis minyak dulu habis minyak dulu hmm kuahnya guys seger minyak dulu guys ya jadi bakso kerucut ini itu sehari amsetnya tebak berapa guys ya benar 2 sampai eh 2,5 sampai 3 juta guys 3 juta yang paling tinggi bayangin jual bakso cuma 12 jam dapat 3 juta guys amsetnya guys kalau hari hari biasa kata bapaknya sekitar 2 jutaan guys sampai 2 juta setengah bagus mantep ya berarti sebulan 60 juta guys bisa kebeli airok 2 ya sebulan ya kita sikat lagi guys hmm jadi dapat ini juga guys ini dalam mana guys yang ini tuh dapat tetelan juga tuh potongan daging cincang ya bukan tetelan guys potongan daging yang cincang namanya guys yang ini juga dapat guys udah dapat daging cincang guys ya jadi melimpah dagingnya pantasan 3 juta guys ya kualitasnya bagus kita sikat guys ya makan ini sarong , ini jutaan tapi dari tigat do mantep guys mantep banget oh guys bakunya jadi dia dapet telur utuh guys bergerak terpuyuh seru tuh guys seru ayamu tuh bakso nya masih banyak 15 ribu guys dapet bakso kerucut jadi tuh kayak ada banyak varian ada bakso bakso apa tuh bakso lava bakso mercon guys ya kayaknya pedes no cuman gua gak kuat pedes guys itu harganya 23 ribu kalo bakso yang gua makanin nih bakso kerucut atau bakso beranak lah itu 15 ribu guys harganya guys cuman yang best seller yang paling laku itu bakso urat katanya paling laku guys itu 12 ribu nanti kemana-kemana kita coba varian bakso nya guys ya kasih katanya jadi itu tempatnya di daerah SDN podurian 1-3 guys daerah situ guys gua bisa aja bisa hmm hmm ini kuning habis guys bener-bener kenyang banget tadi gue makan mayam juga sebelum konten bakso ini bener-bener kenyang 15 ribu menurut gue worth it guys dapet potongan daging cincang dapet telur dapet bakso yang gede sama dagingnya lumayan banyak lah jadi komposisi daging itu lumayan banyak bakso kecilnya dapet 3 oke segitu dulu konten dari gue pokoknya gue bener-bener puas kenyang banget gue mohon banget dukungan kalian untuk tetap terus nonton channel gue semoga gue bisa memborong abang-abang yang di pinggir jalan buat gue yang kain namanya oke gue Lodoku jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe gue mohon banget dukungin kalian bye-bye